Jazuli Juwaini merupakan seorang guru madrasah, politikus, yang diketahui menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama empat periode, yakni periode tahun 2004-2009, tahun 2009-2014, tahun 2014-2019, dan periode tahun 2019-2024. Selain itu, ia juga mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI, pada periode tahun 2014-2019, dan periode tahun 2019-2024. Lalu siapa sebenarnya Jazuli Juwaini? Berikut ini ulasannya. Dr. Haji Jazuli Juwaini, License, Master of Arts, tercatat lahir di Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 2 Maret tahun 1964. Sehingga pada saat ini ia genap berusia 55 tahun. Jazuli Juwaini memiliki seorang istri bernama Dr. Randa Hajah Latipah, Master of Arts. Dari pernikahannya ini ia dikaruniai empat orang anak. Jazuli Juwaini, atau yang kerap dipanggil Ustadz JJ ini, lahir dan tumbuh dalam lingkungan pesantren dan dakwah. Waktu kecilnya dihabiskan dengan belajar dan mengajar di pesantren hingga ia mampu menghafal sejumlah kitab kuning berbahasa Arab. Jazuli Juwaini diketahui menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Garon, Bekasi. Menempuh pendidikan menengah atas di NTS Negeri Cimalaya, Karawang, Jawa Barat. Dan menempuh pendidikan menengah atas di MA Negeri Subang, Jawa Barat. Selain menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas, Jazuli Juwaini juga menempuh pendidikan tinggi di program S1 Fakultas Syariah, Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Menempuh pendidikan pasca sarjana di program S2 jurusan Tafsir Hadis, Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, pada tahun 2005 sampai tahun 2007. Serta menempuh pendidikan doktoral di program S3 Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Negeri Jakarta. Ia berhasil lulus dengan predikat kumlaut, pada tahun 2016. Jazuli Juwaini sangat berpengalaman dalam organisasi. Ia diketahui pernah menjadi Ketua Dewan Pembina dan Pengasuh Pesantren Al-Ummah Ciputat. Ketua Dewan Pembina dan Pengasuh Pesantren Insan Cita Serang. Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Indonesia, pada tahun 1999 sampai tahun 2004. Ketua Pengurus Besar Matlaul Anwar Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, pada tahun 2008 sampai tahun 2013. Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan, pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Anggota Majelis Wali Amanah Pengurus Besar Matlaul Anwar, pada tahun 2013 sampai tahun 2018. Wakil Presiden The International Islamist Forum of Parliamentarians, IIFP, pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Presidium Ikatan Alumni Doktor Ilmu Manajemen, IKADIM UNJ, pada tahun 2021 sampai tahun 2024. Dan menjadi anggota Kehormatan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia, HISSI. Jazuli Juwaini diketahui pernah berkarir sebagai dosen sekolah tinggi al-Islam, pada tahun 1993 sampai tahun 1995. Dosen LTT Kizamrut, pada tahun 1994 sampai tahun 1995. Guru MTS Al-Hikmah Jakarta, pada tahun 1994 sampai tahun 1995. Guru Al-Islah, serta menjadi dosen pasca sarjana Universitas Syahid Jakarta. Selain itu, ia juga pernah menjadi manajer operasional PT Talbia Bina Seksama, sejak tahun 2001. Dan menjadi komisaris CV Gading Mas, sejak tahun 2003. Pada tahun 2004, Jazuli Juwaini berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2004 sampai tahun 2009, dari daerah pemilihan Banten III, yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Ia yang maju melalui Partai Keadilan Sejahtera ini, mulai menjabat sebagai anggota DPR RI sejak tanggal 1 Oktober tahun 2004. Pada tahun 2008, ia sempat maju dalam pemilihan umum Bupati Tangerang tahun 2008, sebagai calon Bupati Tangerang dari PKS, namun mengalami kegagalan. Kemudian pada tahun 2011, dirinya maju dalam pemilihan umum Gubernur Banten tahun 2011 sebagai calon gubernur dengan mendapatkan nomor urut 3. Namun sayang, ia pada akhirnya kalah dari pasangan Ratu Atut Hosiyah, Rano Karno. Setelah sukses di Senayan selama periode tahun 2004 sampai tahun 2009, Jazuli Juwaini pun terpilih kembali sebagai anggota DPR RI untuk periode berikutnya, yakni periode tahun 2009 sampai tahun 2014, periode tahun 2014 sampai tahun 2019, dan periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Selain itu, ia juga mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan sebagai ketua fraksi partai PKS di DPR RI, pada periode tahun 2014 sampai tahun 2019, periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Serta menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI. Di struktur kepartaian PKS sendiri, Jazuli Juwaini pernah mendapat amanah sebagai ketua DPP PKS bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Lalu kini menjadi anggota Majelis Pertimbangan Pusat PKS. Jazuli Juwaini dikenal produktif menuangkan gagasan dan pemikirannya melalui karya tulis dalam banyak artikel di media cetak atau elektronik, dan buku. Di antara buku yang telah ditulisnya antara lain, Menunaikan Amanah Umat, yang diterbitkan oleh Pustaka Gading Mas, pada tahun 2006. Otonomi Sepenuh Hati, Evaluasi Implementasi Otda di Indonesia, yang diterbitkan oleh ITISOM, pada tahun 2007. Memimpin Perubahan di Parlemen, yang diterbitkan oleh ITISOM, pada tahun 2009. Revitalisasi Pendidikan Islam, yang diterbitkan oleh Bening Citra Publishing, pada tahun 2011. Problematika Sosial dan Solusinya, yang diterbitkan oleh Holam Publishing, pada tahun 2012. Otonomi Sepenuh Hati, Edisi Revisi, yang diterbitkan pada tahun 2015. Mengawal Reformasi, Mengokokan Demokrasi, yang diterbitkan pada tahun 2015. Menjadikan Demokrasi Bermakna, yang diterbitkan pada tahun 2015. Ulama dan Pesantren Mewariskan Indonesia Merdeka, yang diterbitkan oleh IDEA, pada tahun 2017. Dasyatnya Kekuatan Doa, yang diterbitkan pada tahun 2017. Risalah Perjuangan Fraksi PKS DPR RI, yang diterbitkan oleh IDEA, pada tahun 2019. Dan Tarbiya Iktisodia, Jalan Menuju Kebahagiaan Dunia Akhirat, yang diterbitkan oleh IDEA, pada tahun 2020. Terima kasih telah menonton!